Intro Bekas bukan berarti tidak berkualitas, apalagi murahan. Ya, seperti sepatu-sepatu ini. Walaupun bekas, namun masih tetap diminati. Dan meski barang bekas, kualitas sepatu-sepatu ini tidak kalah dengan sepatu baru. Untuk harga, Anda juga jangan salah menebak. Karena seperti sepasang sepatu bekas ini, harganya bisa mencapai 900 ribu rupiah. Wow, fantastis bukan? Lantas, siapa ya yang mempunyai ide membuka butik sepatu bekas ini? Ya, dialah Enten, warga Bandung, Jawa Barat. Memanfaatkan garasinya menjadi showroom sepatu bekas ini. Menurut Enten, ide ini berawal dari kegemarannya mengoleksi sepatu-sepatu bermerek, dan setelah bosan, ingin menjualnya. Ini berawal dari hobi. Lama-kelamaan, tuntutan teman-teman juga disuruh jualan. Ya, akhirnya saya jualan kayak gini. Dan sampai sekarang masih hunting. Oh, sampai sekarang masih hunting? Nah, untuk hunting itu akan kontak sama orang lain, atau akan jalan sendiri, atau bagaimana? Kebetulan dibantu sama teman-teman. Oh, dibantu sama teman-teman? Sekitar 60 pasang sepatu bekas dipajang Enten di showroomnya ini. Harga yang ditawakannya pun bervariasi. Dari 400 ribu hingga 900 ribu rupiah. Wow, mahal juga ya. Tapi menurut Enten, harga tersebut sudah cukup miring. Karena untuk harga sepatu barunya saja berkisar dari 1,2 juta hingga 2,4 juta rupiah. Selamat datang, teman-teman. Selamat datang, Enten. Selamat datang. Katanya di sini dengar-dengar jualan sepatu second ya, Kang? Ya. Nah, saya butuh sepatu second tapi masih berkualitasnya, Kang. Kira-kira, menurut akan rekomendasinya apa nih? Mau sepatu sneaker atau sepatu boot. Nah, kalau sneaker yang mana nih? Bagusnya. Kalau sneaker yang ini bagus. Kalau sneaker yang itu ya? Kalau boot? Kalau boot yang ini semakin bagus. Wah, ini oke nih, Kang. Ini berapa nih, Kang? Yang gigi ini? Harganya 6,700 ribu rupiah. 700 ribu rupiah. Akan 700 ribu rupiah. Kok bisa mahal sih, Kang? Kalau ini barunya berapa yang mahal? Kalau baru ini udah enggak. Udah enggak produksi ya? Kalau, kenapa bisa mahal, Kang? Karena mungkin nyarinya juta. Nyarinya juta ya? Tapi ini kualitas tetap dijamin mas Yoko. Masih layak pakai lo original. Original ya? Masih dapat pemirsa, masih bisa nego. Meski harganya relatif mahal, namun dalam sebulan, Enten bisa menjualnya hingga 20 pasang. Sebanyakan pembelinya adalah para peminat dari berbagai golongan, mulai dari anak sekolah atau mahasiswa hingga orang tua. Bahkan, ada salah satu pelanggan Enten yang mengaku sudah menggemari sepatu bekas sejak ia masih duduk di bangku sekolah 14 tahun lalu. Kalau yang baru, kebetulan harganya lumayan. Terus, kalau buat dipakai, enak yang second. Ternyata memiliki sepatu-sepatu bekas ini cukup bergensi juga kan? Dan jika sudah bosan dan ingin menjual kembali, Enten bisa menampungnya dengan harga yang cukup tinggi. Nah, ini berapa nih, Kang? Ini 1 juta ya. Ini kayaknya limited edition ya, Kang? Gak ada ya? Pemirsa, akhirnya, telah pilih-pilih saya, menjatuhkan hati saya, ini ke pilihan yang ini nih. Sepatu limited edition dengan harga 1 juta rupiah. Kalau dilihat-lihat sih, masih oke, pemirsa. Nah, kelebihannya di sepatu limited edition ini, selain barangnya masih oke, nah, kalau saya lagi gak punya duit, bisa saya jual lagi. Berdisi terpertama, Eko Prabowo, Mahendra Dewarata, melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.